Intro Halo everybody Kita ketemu lagi di Sam & Sati V Yeay, ini excited ya buat topik Yang kali ini nih Nah aku kemarin itu kan Sempet sesi sama salah satu temen kita Nah ini kayaknya menarik Untuk kita bahas di episode ini Karena kayaknya banyak yang ngalamin Gak dia doang Which is adalah dia cerita ke aku Kayak, ci aku kok kayaknya merasa dirinya Kurang layak dicintai ya Dirinya? Iya, kaget kan pas denger Kayak, ah kenapa gitu Iya, soalnya karena mungkin hubungan dia yang gagal Di masa lalu Terus dia ngaruh ke gambar diri dia tuh Jadi kayak, oh minder gitu Nah terus udah karena dia minder Ngerasa dia jadi gak layak dicintai tuh Jadinya mungkin baggage dari relationship Masa lalu dia ngaruh ke gambar diri dia Dan akan ngaruh kedua dia melihat Nanti ke depannya juga di relationshipnya Nah kayaknya menarik nih yang kita bahas kali ini kan Bener banget Nah karena itu mungkin bisa dirangkum Gimana sih kayak Cara menghadapi rasa takut Atau trauma Kalau misalnya kita di hubungan yang sebelumnya Nah gitu Itu kan tadi cewek ya Maksudnya kalau cewek tuh suka ada emosionalnya Kalau cowok tuh suka ada kayak gitunya juga gak sih? Kayak mindernya gitu Atau apanya Atau galangnya Oh iya pasti Pasti ada kalau cowok Abis gagal Apalagi Mungkin mereka lebih Aduh Apa yang kurang Kok dia ninggalin Penyesalan Pasti ada Jadi baik cewek dan cowok Tetap setiap ada hubungan tuh ada Pasti Dampaknya ya Nah itu Nah kita disini buat temen-temen kayaknya sih Biar yang mereka tuh Kalau udah relationship yang lalu udahlah gitu Jangan akhirnya Menghalang dia untuk ke depannya gitu kan Nah I think As for me My first advice today Kita ya Inilah maksudnya Balik lagi Itu kan pilihan Kita bisa memilih Untuk hubungan kita yang sebelumnya itu jadi pahit Atau kita bisa memilih Yaudah itu aku ambil Positifnya Negatifnya aku jadiin pelajaran Nah kadang Soalnya kalau misalnya kita cuma fokus doang ke negatifnya Kita lupa Kalau misalnya hubungan yang gagal pun juga bawa positif Oh iya Iya kan Kadang kita juga mungkin jadi belajar tentang diri kita nih Kita jadi banyak tau lebih dalam sebenernya tentang diri kita Exactly Lebih dari sebelumnya Jadi lebih mengenal diri sendiri kan Karena kayak oh ternyata aku sama cowok kayak gini gak cocok Atau aku sama cewek kayak gitu ternyata Bukan seperti aku cari gitu kan Mungkin tidak sesuai Gak sesuai sama apa yang sebenernya dia butuhkan kan dalam hubungan Bisa juga terlalu disakitin Iya Jadi sampe udah Jadi kayak aduh ngetek gitu kan Kayak jadi lebih yaudahlah gitu Kayaknya udah bukan dia nih Karena ya hubungannya udah terlalu sakit gitu kan Nah terus itu sih jadi ya balik lagi kalau misalnya kita hanya cuma matters of focusnya salah Akhirnya cara pandang kita ke diri kita sendiri jadi salah Nah udah jadinya yaudah balik lagi aja apa yang mau kita ambil pajarannya Diambil yang baiknya yaudah yang jelek-jeleknya dilupakan lah dibuang Sama terkadang kita itu ada di dalam situasi yang salah di waktu yang salah di tempat yang salah Ada lagunya tuh ya Iya Waktu yang salah Waktu yang salah ya Ya tapi itu gak bisa dihindari Gak selalu cuman sometimes it's happening And when it's happening wow It feels like Apa ya The world versus me Iya Kayaknya semuanya salah Kebungannya juga jadi berasanya gak enak gitu ya Jadi penyesalannya dalam kan Tapi dibalik itu semua ada yang bisa dipetik yaitu pengalaman experience Iya Karena kadang Jadi lebih belajar lagi tentang diri kita sendiri Jadi kayak kamu juga jadi lebih mengenal kan Diri sendiri kamu tuh tipenya seperti apa sih gitu kan Iya Lebih tau Dan ya kalau misalnya kita gak pernah ketemu orang yang salah Kan gimana kita tau kan Oh tata yang orang yang bener itu buat aku yang kayak gini Iya Orang yang salah ya Karena waktunya salah Belum saatnya Atau terlalu cepat Atau gimana Atau kadangnya situasi yang salah Iya Yang gak mendukung Aduh ini sudah tepat Kayaknya sudah Tapi situasinya Sekitar Lingkungan sekitar Atau gimana Jadi Jadi berikutnya mungkin Lebih tau Iya Sama yang berikutnya mungkin Release forgiveness Penting tuh Iya Karena ya kalau misalnya kita Kayak tadi kamu bilang kan Kita udah Ada nih udah tau Oh dia Not the right one for me Tempatnya orangnya Udah lah That was in the past Salah gitu buat aku Tapi ya Kalau dia mau move on nih Ke masa depan Kalau dia gak Release forgivenessnya itu Yaudah Akhirnya dia kayak megang racun ya Iya Yang dia gak Bisa lepasin Terus dia minum setiap hari Akhirnya yang racunnya Racun ke diri sendiri ya Jadi kayak Kayak temen kita itu Yang dia cerita Kayak aku jadi Gak layak dicintain ya Karena apa dia Nyimpen itu kali yang Menenggak racunnya Menenggak racunnya Yang Porsinya seharusnya Dia udah bisa lepasin Dia udah bisa Ganti dengan Sesuatu yang Lebih baru gitu kan Pengalaman baru Oh yaudah Itu Aku move on aja Dari situ Tapi yaudah dia Masih keep aja Hold aja Kalau misalnya belum Di release forgiveness Yaudah Akan jadi semakin toksik Toksiknya udah Ke diri sendiri aja tuh Iya Karena Kita biasanya Yang paling susah tuh Memaafkan diri sendiri dulu Iya That's so true Maafin dulu Diri sendiri Kayak ya sudah Sudah ya sudah Terus yang kemudian Juga berdamai Dengan situasi dulu Berdamai dengan situasi Terus lingkungan sekitar Sudah Sekitaran Keluarga teman Iya Atau sahabat Yes Ya udah berdamai dulu Terus sama yang Jangan dengerin omongan negatif Penting tuh Dari orang lain Karena They don't know what We actually feel Mereka tau apa Tentang luka-luka kita Tau apa-apa Mungkin Eh kamu Wah gitu aja Udahlah Ya sudah Kasih waktu Untuk diri kamu Untuk heal Kasih waktu dulu Jangan Langsung Gimana ya Enaknya gimana ya Nah setelah kamu heal Mungkin lebih baik Untuk Cari tempat saluran yang tepat Bisa Teman Keluarga Orang tua Sahabat Psikolog Psikolog Atau mungkin bisa Cerita sama kita juga kan Bisa gitu Cuhat gitu kan Makanya kadang Dari sesinya kita dapetin pelajaran Gitu kan Tapi ya bener sih Karena kalau gak ada saluran Jadi mendem Ke diri sendiri ya Iya Terus dia jadi akhirnya Berputaran di lingkaran Gak kemana-mana Itu opsional sih Saluran Gak harus Kalau bisa move on sendiri Bagus Tapi kalau bener-bener Butuh teman cerita Boleh banget Boleh banget ke kita Iya boleh banget Ceritanya ke kita Curhat gitu kan Kita Makanya kita seneng Lakuin ini ya Karena kita baik denger Curhat Kehidupan real Dari broken heart Yang real Dan kita mau Be there Kita berharap untuk Moga-moga membantu Iya Karena sakit hati Bener kayak kamu bilang Kadang orang lain Kayak ahluk gitu aja Galam pacar aja Ini ya Apa maksudnya Sampai kayak Dunianya runtuh Memang iya Sakit kan Kita cuma di judge Tapi ya I believe A good friend Wouldn't judge Dengan itu Ya kita dengan Yang penting kita udah Bernamein dulu Sama diri sendiri Ketemu orang yang tepat Kita bisa cerita Udah deh Kayaknya lebih tenang Nah setelah semua ini Komunikasi Sang pecipta Yes Nah percaya Believe Kalau sesuatunya Kan jadi lebih indah Dari waktunya Iya Dengan bimbingan Dari yang diatas Amin Itu penting ya Soalnya Kalau tadi kan Kita udah ke Istilahnya udah ke Sampingnya nih Udah ke sampingnya Udah mulai bener Kita mulai Rekonsiliasilah Balik sama keluarga Sama temen Cerita-cerita gitu Cari healing Buat kita sendiri Tapi kalau sampai situ aja Kita belum Fokus balik sama Tuhan Belum lengkap ya Iya Belum lengkap Dan Penutupnya kan Balik ke Tuhan Yes Dan malah Kayaknya kalau misalnya kita Nggak find Luka kita disembuhkan Sama Tuhan gitu Trama-trama masa lalunya Masih kebawa-bawa Ya itu kalau mungkin Kita karena mungkin Kurang spend time Dan tahu Gambar diri kita Siapa sih Dalam Tuhan gitu kan Bener-bener Kayak kita punya Rencana Tuhan yang spesial Kita juga berguna Buat sekitar gitu ya Jadi berkat buat keluarga Buat temen Dan itu akan Mempercepat proses Penyembuhan kita kan Nggak kayak Lama-lama disitu Terus Dikit-dikit kayak Udahlah aku Nggak menghubungan yang baru Karena semua cowok Pasti sama aja Semua cewek sama aja Karena kan Akhirnya yang rugi Dia sendiri Karena padahal mungkin Sebenarnya dia hanya Kurang komunikasi Sama Tuhan Dan balik lagi Ke gambar diri Yang sehat ya Iya Nanti kapan-kapan kita Pasti gambar diri Yang sehat Dan yang terakhir Menurutku Itu Everybody Yang deserve to Live the right way Dan Punya hak untuk Hidup dengan penuh kebahagiaan Dan penuh Full of dignity Jadi Kita harus percaya Bahwa kita tuh deserve Something better Daripada ini Ya sudah Yang ini kesalahan Ya Kesalahan Mau dibicarakan Kesalahan siapa Semua salah lah Tapi yang move on Ini yang penting Karena kalau tanpa itu Kita akan stuck Di dinding yang sama Bener banget Iya Kita gak akan keluar Dari ruangan itu Karena kayak Misalnya kita Membatasi diri kita Karena Tergungkung Sama masa lalu ya Jangan sampai Itu merubah Belum Masih bisa diselamatkan Sebelum masih Sebelum Terlambat gitu kan Iya Bener sih Karena kalau misalnya Kita sendiri gak percaya Kita deserve happiness Yang kita rekomen bilang Terus juga We deserve to be love Akhirnya udah kita Disitu-situ terus kan Iya Kayak dengan pikiran negatif Kita terus Iya Always think Kayak oh yaudah Mungkin itu salahku gitu I didn't fight Harder for the relationship Atau Jadi blaming diri sendiri Gitu kan Kecuali kalau traumanya Bener-bener trauma berat Yang membutuhkan Penanganan ahli Oh iya Itu jelas Kita rekomendasikan Untuk ahli Iya Kalau Masih dalam taraf normal Iya Coba dulu Iya Coba dulu Fight For yourself Fight At least for yourself Bener Kalau bicara suffer Iya Everybody's suffering Iya Tapi ya Survivornya Sedikit Gimana kita bisa jadi Salah satu dari Survivornya itu Iya That's so good Itu Itu Mbak Wan penulis nih Jadi cari quotes Kayak tadi kamu bilang Ini quote tebal banget Kayak Everybody suffers But at the end of day Kita itu survivor kan Iya Jadi jangan kayak Mentalnya kita tuh Salah korban Victim ya Victim Victim mentality Karena ya Kita tidak mengecilkan Sakit hati atau traumanya Karena memang bisa Yang traumanya mendalam Tapi ya Balik lagi Semua itu Balik lagi dengan Action kita kan Kita mau melihat itu Dari sudut pandang Victim Korban Atau kita Oh I survive that Gila Berarti aku hebat Aku kuat gitu Ada Tuhan yang kuat Sama aku gitu Yang The reason why I survive Karena ada Tuhan Ada orang tua Ada temen Dan itu dijadikan Alasan dia untuk Jadi proud of herself Of himself Gitu kan Dan itu nanti Pada akhirnya kembali lagi Ke healing Positif yang sehat Check this one Healing yang Positif Episode kita sebelumnya Itu Kita bahas Lumayan lengkap Disitu kayak Tips-tips And technicalnya Gimana sih Healing gitu ya Balik lagi ya Kalau misalnya Kita juga Nggak ambil action Udah Kita jadi Let the past define us Padahal kan Nggak harus kan Harusnya kita bisa Lihat yaudah Pasti stepas Mau kayak Even kalau sampai Mendalam pun Di ahli itu Aku juga Apa Recommend banget juga Sih Kalau memang Memang dia Taraf painnya Sangat mendalam Yaudah gitu Aku Have to take action Yaudah Which is Adalah fun Bisa terapis Terapis Bisa psikolog Teater Counselor Yang bener-bener Profesional di bidangnya Tapi itu kalau traumanya Sudah Mendalam Sangat dalam Tapi kalau belum Dan kelihatannya Masih normal Dialami banyak orang Patah hati Diselingkuhin Masih bisa lah Kita untuk fight Betul Bisa dong Masa nggak bisa Pasti bisa Yang paling penting ya Intinya dulu Point of view-nya Benerin dulu Nah abis itu Actionnya akan follow Dengan point of view Yang bener gitu kan Bener Kalau point of view Udah salah Mau seberat Atau even seringan Apapun masalahnya Udah KO Di depan duluan kan But that's good sih Maksudnya kayak I think ya All of our advice today Hopefully ini ya Bisa membantu Teman-teman kita Dan tadi Kayak dari Advice dari kamu tuh Bagus-bagus banget Kalau yang tadi aku bisa rangkum Ya balik lagi Kita semuanya Yang paling penting adalah ya Berdamai Mandiri sendiri Terus juga yaudah Jangan Pake Victim mentality We're a survivor Yang kayak kamu bilang Dan at the end of the day Semuanya tuh Balik lagi kita Balik healing Dan fokus sama Tuhan Bener Dan I think that's it Hopefully dari Apa yang tadi kita obrolin Teman-teman bisa dapet sesuatu ya Dan hopefully bisa membantu kalian Untuk proses Untuk move on Dan jangan Hidup di divan Karena rasa takut Atau rasa trauma Karena nanti Kamu yang rugi sendiri loh Kalau kamu membatasi Hubungan kamu ke depannya Jodoh yang mungkin serius Atau mungkin dia akan Kedepannya dateng Kamu tutup aksesnya Karena trauma kamu Itu kan rugi kan Karena the best revenge Is live well Yes so good The best revenge Kita sukses aja Mendiri kita ya Iya Gak usah Pasti udah Sakit hati deh Kalau yang dulu nyakitin Udah sakit hati balik deh Iya Fokusnya hidup dengan happy Dengan mantannya Jadi nyesel Putus sama dia Gitu kan Kita kayak Mau denger nih Makanya kan cerita-ceritanya nih Kalau misalnya temen-temen Ada yang mungkin punya pengalaman Oh dulu putus sama Yang sebelumnya Sakit banget Aku mungkin pernah trauma Atau pernah Jadi agak Kapok gitu ya Menghubungannya And how did you heal? Kita pengen tuh dengerin Cerita dari kalian Kalau ini kan tadi kita udah Dari based on Yang kita pelajarin Tapi kalau misalnya Kalian punya cerita Kita mau banget denger Dan bisa DM ke sini Nanti DM ceritanya Dan juga kalau misalnya Ini ya Kalau kita mau denger Request topik Dari kalian nih Kayak oh Topiknya aku mau ini dong Karena mungkin aku lagi mau Cari pelajaran disitu Atau aku lagi struggle Di area situ Nah nanti kita bisa bahas Untuk di next episode Dan itu ya I think ya kita bersyukur Untuk temen-temen udah dengerin Episode ini Dan episode sebelumnya juga Kalau ini ditonton aja Bisa fully Bisa membantu kalian Oke Terima kasih sudah mampir Di channel kami Kalau gitu Saya Mensah Pamit Bye 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 Thank you for watching Sam Mensah TV Don't forget to like Subscribe and comment Bye bye